Intro Ini kisah lucu Jendral M. Yusuf sebelum dilantik jadi Panglima Abri Dia sempat latihan dulu diawasi sang istri Begitulah sekelumit cerita tentang Jendral Andi Muhammad Yusuf Atau yang lebih dikenal dengan sebutan Jendral M. Yusuf Salim Said dalam buku Dari Gestapo kereformasi serangkaian kesaksian Yang ditulisnya sedikit menyinggung kisah lucu Jendral M. Yusuf saat dilantik menjadi Panglima Abri Menurut Salim Said, Jendral TNI M. Yusuf atau Jendral Muhammad Yusuf dilantik di Jakarta Sebagai Panglima Abri pada suatu hari di bulan Maret tahun 1978 Sebagai wartawan majalah Tempo Saya ditugaskan meliput upacara tersebut Berdiri di samping legend TNI Wijoyo Suyono Tulis Salim Said dalam bukunya Kepada Jendral Bintang Tiga Baret Merah itu Salim lantas membisikkan sesuatu Saya berbisik kepada Panglima Kowilhan, Komando Wilayah Pertahanan, Jawa Madura Waktu itu jangan-jangan Pak Yusuf sudah tidak tahu aturan baris berbaris Kata Salim Said mengenang kembali saat dia hadir meliput pelantikan Jendral M. Yusuf sebagai Panglima Abri Menurut Salim, legend Wijoyo Suyono yang juga mantan komandan RPKAD itu cuma tersenyum Tanpa komentar, barangkali senior Sarwo Edi Wibowo di RPKAD itu karena tahu dirinya wartawan Tentu saja Jendral Wijoyo tidak ingin dikutip berkomentar tentang Panglimanya yang hari itu dilantik Masih menurut Salim Said, meski setengah bergurau dirinya sebenarnya punya dasar bertanya Ketika dilantik menjadi Panglima Abri Jendral TNI Muhammad Yusuf sudah 14 tahun meninggalkan jajaran militer aktif Yakni sejak menjadi menteri pada zaman akhir demokrasi terpimpin Dan dalam masa 14 tahun itu telah terjadi perubahan tata baris berbaris Abri Di kemudian hari, dari Atmaji Sumarkijo, wartawan dan penulis biografi Jendral Yusuf Saya mendapat informasi Jendral TNI Yusuf menjelang hari Pelantikannya memang berlatih baris berbaris selama 3 hari di ruang tamu kediamannya Pengawas latihan adalah Eli Yusuf, istri sang Panglima, tulis Salim Said Pangkat terakhir Yusuf dalam jajaran Abri Menurut Salim Said, adalah Brigadir Jendral Jabatan militer terakhirnya adalah Panglima Kodam Hasanuddin Kesuksesannya mengakhiri pemberontakan Kaharmu Zakar di Sulawesi Selatan menarik perhatian Presiden Soekarno Beberapa bulan setelah Kaharmu Zakar tertembak mati dalam sebuah operasi pimpinan Kolonel M. Yusuf Soekarno mempromosikan Pangdam Hasanuddin tersebut menjadi Menteri Perindustrian Ringan Adalah menarik untuk mengetahui peran Kaharmu Zakar atas diri Yusuf ketika mereka bersama-sama di Yogyakarta pada awal revolusi Yusuf adalah Ajudan Kahar yang waktu itu sudah menduduki posisi penting pasukan yang akan diselundupkan ke Sulawesi Selatan oleh Markas Besar Tentara MBT, tulis Salim Said Berdasarkan kesaksian AM Fatwa Seorang sepupu Yusuf, Kaharlah yang mendesak Yusuf untuk segera kawin Andi Matalata, seorang toko pejuang dan pimpinan militer orang-orang Sulawesi Selatan di Pulau Jawa waktu itu Adalah pimpinan panitia perkawinan Yusuf Yusuf kawin dengan Maesorah, putri ibu Hilal, seorang cucu Kiai Haji Ahmad Dahlan Pendiri Muhammadiyah Selain aktivis Islam, calon mertua Yusuf tampaknya juga seorang pejabat cukup penting di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta Karena itu, Yusuf yang waktu itu berpangkat kapten setiap hari mengantarkan mertuanya ke Gedung Agung Menurut Majen TNI Andi Matalata dalam memoarnya meniti siri dan harga diri Perangai kapten Andi Momang nama kecil Yusuf di kampungnya sopan dan halus Sangat menarik simpati Presiden Soekarno Akhirnya, kapten Andi Momang dianggap sebagai anak tertua dari Bung Karno, tulis Salim Said Tidak banyak yang diketahui mengenai kisah perkawinan Yusuf dan Maesorah Kecuali bahwa mereka mendapatkan seorang anak perempuan Bercerai, dan Maesorah kemudian kawin dengan seorang Melayu Singapura Dan menetap di sana sebagai warga negara di negara pulau tersebut hingga akhir hayatnya Istri Yusuf yang dikenal publik adalah Eli Saylan Saudara Emi Saylan Seorang yang berjuang bersama Walter Mungin Sidi di Makassar pada awal revolusi yang ditangkap dan dihukum mati oleh Belanda Dan Kolonel Maului Saylan, Wakil, Komandan Pasukan Pengawal Presiden Soekarno Cakra Birawa adalah saudara dari istri M. Yusuf Dari Eli, Yusuf mendapatkan seorang anak laki-laki yang meninggal ketika masih kecil Tampaknya Yusuf tidak pernah punya hubungan dengan anaknya dari Maesorah Menurut Salim Said, kenyataan bahwa Yusuf dikenal Presiden Soekarno secara pribadi Sejak awal revolusi di Yogyakarta mungkin memegang peranan menentukan ketika Jendral Soeharto Mendukung gagasan Yusuf menemui sang Presiden di Istana Bogor pada tanggal 11 Maret tahun 1966 Seperti luas diketahui, pagi harinya secara sangat tergesa-gesa Presiden Soekarno menyingkir Dengan helikopter ke Istana Bogor meninggalkan sidang kabinet yang sedang berlangsung Waktu itu, Istana dilaporkan sedang berada dalam kepungan pasukan yang tidak mempergunakan tanda pengenal Peristiwa itu menjadi awal babak dari keluarnya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret Surat Perintah itu yang kemudian digunakan Lejen Ahmad untuk membubarkan PKI Partai Berhaluan Komunis yang oleh Angkatan Darat dianggap dalam peristiwa berdarah gerakan 3 September Jadi ada peran besar Jendral M. Yusuf dalam keluarnya Super Semar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!